Dua orang pemuda pelaku spesialis bobol rumah diringkus di pangkal pinang. Para pelaku tak berkutik saat ditangkap di kediamannya. Pelaku kemudian langsung digiring ke mafores pangkal pinang untuk menjalani pemeriksaan. Dalam aksinya, pelaku menggondol tiga unit mesin potong dengan nilai 10 juta rupiah yang biasa digunakan korban untuk bekerja. Namun, dari tangan pelaku, polisi hanya mengamankan satu unit mesin potong. Cara pelaku melaksanakan pencurian tersebut masuk ke pekarangan orang. CP Bangka Graha Mandiri, yang tempatnya di Air Mawar. Oleh para pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di sana. Pelakunya sebanyak tiga orang, namun yang berkutangkap dua orang, satu lagi yang selama H masih DPO. Atas perbuatannya, para pelaku dikenai pasal 363 KUHP dan terancam hukuman lima tahun penjara. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang masih buron. Dua Raka Presetio, Kompas TV, Bangka Pinang, Kepelawan, Bangka Belitung.